Hari pertama operasi Zebranala 2022 saat lantas Polres Bengkulu mengamankan belasan unit kenal pot-brong dari sejumlah kendaraan roda 2 milik pelajar SMKN 2 Kota Bengkulu Senin 3 Oktober 2022. Satlantas Polres Bengkulu melakukan razia ke SMKN 2 Kota Bengkulu dengan menyasar kepada kendaraan roda 2 milik siswa yang menggunakan kenal pot-racing atau brong. Razia ini dilakukan dalam operasi Zebranala 2022 serta permintaan langsung dari pihak sekolah. Dalam razia ini sejumlah personel saat lantas Polres Bengkulu didampingi pihak sekolah langsung menyisiri sejumlah parkiran yang ada di kawasan SMKN 2 Kota Bengkulu. Hasilnya sebanyak 13 unit kendaraan yang menggunakan kenal pot-brong terjaring. Tak hanya itu, satu kendaraan milik siswa menggunakan kenal pot-brong dan tidak memiliki kelengkapan kendaraan yang disembunyikan di kebun sawit tidak jauh dari sekolah tidak luput dari razia petugas. Sebanyak 14 kendaraan yang terjaring ini kemudian diminta kepada pemiliknya untuk memperlihatkan kelengkapan dan surat-surat kendaraan. Tak sedikit pemilik kendaraan yang masih berstatus pelajar ini tidak dapat menunjukkan surat-surat resmi kepada petugas. Kita akan menentukan penertiban kenal pot-kenal pot racing di SMK 2 Kota Bengkulu. Setelah kita lihat di sini, setelah kita amankan 13 motor karena kenal potnya tidak standar atau kenal pot-brong, kita sudah tilangi semua untuk sidang selama satu bulan. Dan yang kenal potnya sudah dilepas, kita lepas di sini, kemudian kendaraan dapat dibawa kembali dengan tukar BB yaitu STNK atau SIM. Apabila yang kendaraannya tidak lengkap surat-suratnya, maka terpaksa kita tahan dan kita amankan ke Mapores. Wakil Kesiswaan SMKN 2 Kota Bengkulu, John Kennedy menyebutkan kegiatan razia ini adalah kegiatan yang diselenggarakan bersama. Pihaknya mendukung kegiatan tersebut. Teman-teman, saya mau memberikan kesempatan. Rasanya kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari pihak polisian adalah kegiatan yang sangat baik dan kami sangat mendukung. Karena sebelum kegiatan ini berlangsung, kami sudah konfirmasi, komunikasi langsung dengan KASAT. Dan kami berkaitan dengan kegiatan ini untuk dapat membantu menertikan anak yang memiliki kendaraan roda 2 yang mempunyai kenal pot racing. Alhamdulillah pada hari ini, teman-teman dari polisi memenuhi undangan tersebut untuk datang. Alhamdulillah kami sangat terbantu. Ini adalah bentuk terapi untuk anak-anak kita. Bahwasannya kesalahan yang mereka lakukan itu adalah kesalahan yang fatal. Terutama untuk keselamatan mereka sendiri. Dan kelengkapan surat-penyurat mereka harus lengkap. Makanya kami berterima kasih kepada kawan-kawan dari PORES yang telah membantu kami dalam menertikan siswa-siswa yang memiliki kendaraan dengan kenal pot racing. Dan usah Allah ke depannya kami juga tetap kerjasama dengan teman-teman dari PORES ya. Baik dari Gagin, Teluk, dan Polres langsung ke polda. Untuk sama-sama membantu mendisiplinkan anak untuk masa depan generasi mereka. Sementara untuk kendaraan yang terjaring langsung dilakukan tilang di tempat. Namun untuk kendaraan yang terjaring namun tidak bisa menunjukkan surat kendaraan, terpaksa ditahan dan dibawa oleh petugas ke MAPOL RES Bengkulu. Sedangkan untuk kenal pot prong langsung dilakukan pemusnahan di tempat. FB Elmasdito melaporkan dari kota Bengkulu.